hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada kembali lagi berjumpa bersama lagi semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan salam nyata kita semua amin ya teman-teman Oke teman-teman Alhamdulillah kami lagi mengaku bersempatan untuk berbagi seputar soal-soal seleksi CPNS dimana soal ini kita persiapkan tentunya untuk menghadapi test CPNS akan kita hadapi selama beberapa hari ke depan menurut kabar yang berdarah saat ini nanti pelaksanaan SKD CPNS itu dibuka pada tanggal 25 Agustus kawan-kawan ya berarti tinggal tersisa berapa hari lagi karena yang kita manfaatkan waktu yang tersisa ini waktu yang ada ini untuk memperbanyak membaca memperbanyak latihan memperbanyak juga berdoa tentunya ya Nah biar nanti ya kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kawan-kawan ya karena di dunia ini yang menentukan dialah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala karena mari maksimalkan usahanya mari maksimalkan doanya biar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan amin ya Allah emin Oke kolom pada pertemuan sebelumnya pada video sebelumnya maksudnya maka kita berbagi TWK pilar negara karena sebagai mereka takhli bahwa di TWK itu salah satu materi yang muncul nanti adalah tentang pilar negara dan sebagaimana yang kita ketahui pilar negara itu udah empat salah satunya adalah NKRI NKRI Pancasila undang-undang dan Bineka untuk materi Bineka sudah maklumat dibuatkan di video sebelumnya silahkan kawan-kawan searching lagi dan pada beberapa kali ini kita akan fokus di NKRI ya ini materi NKRI yang kedua karena sebelumnya sudah maki buatkan juga materi tentang NKRI ini dan ini masuk ke part yang keduanya mudah-mudahan apa yang maki berikan-apa yang maki sampaikan bisa bermanfaatnya untuk kawan-kawan semua baik untuk mempersekerja kita langsung aja ketik copy gitu ya di sini sudah sisakan sebuah masalah namun apa penasaran yang nyati butuh susruk gitu ya selalu ada masalah dengan senyuman jadi semuai pus soluzion biar apa iya betul biar inserasi gitu kawan-kawan soal nomor satu kayak gini penggunaan nama Indonesia sebagai panggilan negara ini tidak terlepas dari berbagai rangkaian sejarah itu pernah dikemukakan Muhammad Hatta dalam tulisannya yang berjudul tentang nama Indonesia penggunaan nama Indonesia secara nasional terjadi pada tahun blablabla A 1913 B 1913 C 1128 D 1145 E 1199 oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa negara kesatuan kita dan kesatuan berbentuk Republik Indonesia gitu kan ya nah nama Indonesia itu sebetulnya nih kapan sih munculnya nama Indonesia itu nah tahu nggak kawan-kawan nah jadi sebetulnya secara nasional nama Indonesia itu dikenalkan pada tahun 1128 itu jadi jawaban yang berikutnya yang C gitu kan ya itu pada saat sumpah pemuda sejarahnya kayak gini maki kasih tahu nih jadi nama Indonesia itu baru digunakan pertama kali saat Kongres pemuda 2 yaitu 28 Oktober tahun 1128 jadi tahun 1128 yaitu saat Kongres pemuda 2 atau sumpah pemuda itu ya jauh sebelum itu wilayah yang kita sebut Indonesia ini dikenal dengan Nusantara dulunya Nusantara nih dulunya kita kena Nusantara sebutannya baru tahun 1128 pada saat sumpah pemuda dikenallah nama Indonesia itu nah sejarahnya berdasarkan buku yang tertulis atau tulisan yang ditulis oleh Muhammad Hatta yang judulnya itu tentang nama Indonesia menyebutkan sosok Adolf Bastian seorang ahli etnologi asal Jerman sebagai pencetus nama Indonesia dari kata Indonesia kata Indonesia digunakan Adolf Bastian dalam judul karyanya yaitu Indonesian Ador Dai Insan Des Malaysian Archival katanya ya ini tahun 1884 awam mulanya namun tinggal pada kenyataannya juga nih nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh James Rickardson Logan dan George Samuel Wilson Oh nih sejarahnya gitu kawan-kawan ya ini pertama kalinya keduanya menulis majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian RC Pelago and Eastern Asia atau Jaya yang terbit di Singapura nih itu sejarahnya itu ya jadi orang pertama itu sebetulnya adalah James Rickardson Logan dan George George Semadron baru nah diperkenalkan juga oleh sosok Adolf Bastian ya gitu dan 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 nih pemakaian nama Indonesia dimulai dengan diterbitkan koran Indonesia merdeka milik perhimpunan Indonesia tahun 1124 nih jadi pemakaian nama Indonesia mulai dengan diterbitkannya koran Indonesia merdeka ada koran waktu itu koran Indonesia merdeka milik perhimpunan Indonesia yaitu tahun 1124 namun orang pribumi pertama yaitu orang Indonesia sekarang ini atau Nusantara waktu itu yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat nih orang pribumi di pertamanya itu atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara dan Bapak pendidikan di tokoh pendidikan kita ini makanya istilah muncul sekarang merdeka belajar itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu konggannya Inarso Sung Teloro Madiok Mongkarso Tuturi Handayani itu dari Ki Hajar Dewantara bahwa itu harus tidak diteladan gitu bahwa saat mendidik itu adalah menuntun katanya ya menuntun kodat manusia tidak bisa dipaksakan gitu bahwa saat memberikan pelajaran harus memberikan pembelajaran yang menyangkan itu 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 sejarah tentang Ki Hajar Dewantara gitu maksudnya kamu lihat di jadi orang pribumi pertama yang menggunakan nama Indonesia itu adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara nah beliau mendirikan nama menggunakan nama Indonesia saat mendirikan sebuah biropers biropers dengan nama Indis Indonesia 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 persburew namanya tuh jadi sebuah biropers yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah Indesisi persburew tahun 1113 nih orang pertama Indonesia jadi 1113 itu orang pertama yang menggunakan nama Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara karena beliau mendirikan sebuah biropers namanya Indonesia si pesburew jadi kalau tadi kan ini secara nasional ya nah yang ditanyakan penggunaan nama Indonesia secara nasional kalau secara nasional itu tahun 1928 kalau ditanyakan orang pertama yang menggunakan itu berarti tahun 1113 itu kalau orang pertama yang memperkenalkan di dunia misalkan itu tadi yang tadi ya gitu kawan-kawan oke next berikutnya sudah ya itu sejarahnya nih berikutnya Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia jadi selain tadi bahwa Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven tahun 1117 nah kalau ditanyakan tadi diperkenalkan sebagai pengganti Hindia berarti itu tahun 1117 kalau orang pribumi yang menggunakan kata Indonesia itu berarti Muhammad Hatta Ki Hajar Dewantara tahun 1113 gitu ya namun kalau secara nasionalnya tetap tahun 1128 yaitu pada saat Sumpah Pemuda dengan nama Indonesia pelapalan Belanda untuk Indonesia sejalan akhirnya itu Inlander atau pribumi diganti dengan kata Indonesia atau Indonesia gitu waktu itu ya sejarahnya hingga akhirnya nama Indonesia digunakan secara nasional Nami secara nasionalnya bersama-sama terucap dalam ikrat Sumpah Pemuda kami Sumpah Pemuda kan gitu ya kami Putra Putri Indonesia tuh jadi itu ini secara nasional itu ya yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 nama ini resmi menjadi nama negara melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 gitu nama negaranya baru secara resminya tahun 17 Agustus tahun 1945 gitu kan kawan-kawan adesan inap-inap izin sistem tetap tetap naik soal nomor cuh nih disini sebesarkan sebab masalah namun apapun salingnya tibutu susu seru gitu selalu diberusaha nyasuin semua itu soluzion biar tak iya betul biar sudah sih gitu kan ya soalnya kayak gini nih kita baca bermainya nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat 4 Kongres Pemuda 228 Oktober 1128 betul ya barusan kita bahas ya nah jauh sebelum itu wilayah yang kita yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara benarkan tadi ya berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini betul kan ada Majapahit kemarinnya sumber daya alam yang melimpah jadi incaran ya kita kan memiliki sumber daya alam yang tentunya sangat menggoda gitu ya karenanya Nusantara hampir tidak luput dari penjajahan bangsa asing nah berikut adalah negara-negara yang pernah menjajang benjajang menjajah sorry sorry ini salahnya tegak-sepengerti maki dari sana maki dia berikut adalah negara-negara yang pernah menjajahi bangsa Indonesia kecuali awasnya jadi cara kita cepat menjauh soal yang panjang-panjang kayak gini kawan-kawan ya yang hot maka langkah pertama kawan-kawan langsung aja menuju akhir Oh ternyata intinya pertanyaannya adalah kita ditanyakan bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia tapi yang kecualinya nih kalau dicangkut Jepang menjajah nggak menjajah Belanda menjajah Perancis nah gimana nih Inggris menjajah kita antara Perancis dan India nih yang mana nah yang enggak itu adalah yang India ini tidak menjajah ya kalau Perancis menjajah kita pernah gitu ya kalau India enggak karena disana ada samankan dan sahurkan gitu ya oke enggak ya jadi yang bukan itu kecuali itu India nah oke kan kan sepul nah sebagaimana yang sudah maki ya beritakan di video-video sebelumnya juga untuk kawasan tambahan kita ada beberapa negara asing atau bangsa asing yang pernah menjajah kita satu itu yang pertama itu adalah Portugis kawan-kawan jadi bangsa Portugis waktu itu pernah menjajah kita dari tahun 1509 sampai 1595 nih ya kurang tahu kurang lebih 46 tahun ya eh sorry 86 tahun berarti ya Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama nah jadi Indonesia pertama negara penjajah Indonesia pertama itu adalah Portugis yang berhasil masuk dan menjajah salah satu tokoh pentingnya adalah si Alfonso de Albuquerque 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 jadi negara pertama yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis tokohnya waktu itu Alfonso de Albuquerque Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa karena waktu itu kan Indonesia belum dikenal nama Indonesia sekarang ini ya tapi Nusantara nah awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku jadi kalau ditanyakan daerah mana yang pertama kali datang ditanggap didatangnya Portugis itu dalam Maluku tujuannya ya untuk mencari rempah-rempah kedatangan kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat nih awal mulanya itu penerjaan yang dilakukan bahasa Portugis meluar ke berbagai penjuru Indonesia salah satunya adalah Pulau Jawa ke Pulau Jawa juga pada tahun 1602 datang pasukan Belanda nih tahun 1602 datang baru Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis akhirnya Portugis dikalahkan oleh Belanda ya akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir gitu itu Portugis ya negara yang pertama itu yang pertama ya yang berikutnya ada Spanyol Spanyol juga sama kawan-kawan ya pernah menjajah kita ini stak nih si ini stak menjajah kita nih pemain bola jaya tapi enggak sekarang ya gini dulu gitu ya nah Spanyol itu menjajah Indonesia dari tahun 1521 sampai 1692 Oke nah Spanyol merupakan salah satu negara bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara nih tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasil rempah yang tetap mencari rempah-rempah tujuannya setelah berhasil masuk Indonesia Portugis yang saat itu masih menjajah kita karena bertugiskan masih menjajah ya tahun ini nah menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda Portugis bekerjasama dengan kerajaan Ternate nih pertukis itu sedangkan Spanyol bekerjasama dengan kerajaan Tidore gitu namun tetap saja terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut akhirnya pada tahun 1529 konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku jadi gitu ya Nah jadi Portugis ini ya kawan-kawan Portugis dulu sampai 1995 962 ini Spanyol sejarahnya tuh yang ketiga itu Belanda nih Belanda kan tetap tadi perusahaan Belanda ya dari semua negara yang menjadi Indonesia Belanda adalah negara penjajah Pak Indonesia yang paling lama menjajah yakni mencapai 346 tahun makanya dikenal sampai 350 tahun kan waktu itu ya betulnya apa Belanda menjajahnya saya itu bukan 350 tahun gitu kamu ya namanya kita kenal adalah 350 tahun nggak apalah jadi yang betul itu kurang lebih adalah 356 tahun itu pun bukan menjajah karena itu pertama kali Belanda datang ke Indonesia itu kan mereka juga harus berjuang untuk menjajah kita baru ini selama ini gitu nah dalam kurun waktu itu Belanda berhasil memasai pilih wilayah Pulau Jawa yang dikuasai waktu itu Sumatera Sulawesi dan Papua tak berbeda ya dengan kali lainnya tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah tetap karena kita kaya dengan rempah-rempah atas kekalahan Portugis pada tahun 1602 Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batapia yang dikenal VOC POC itu ya namun pada tahun 31 Desember 1900 eh 1799 POC dibubarkan oleh pemerintah Belanda berakhirnya POC bukan membawa kebaikan negara bagi masyarakat Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda diserahkan ke kepemimpinannya pada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem kultur setelsel atau tanam paksa nih kultur setelsel itu tanam paksa Mei 1940 awal terjadi perang dunia 2 Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman nih pada Maret 1942 Belanda pun juga kalah juga kalah di Nusantara oleh Jepang nah Belanda kalahnya oleh Jepang ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang jadi Indonesia kembali di Jepang oleh Jepang ya tapi sebelumnya Indonesia juga pernah dijajah oleh Perancis nih tahun 1806 nih kawan-kawan pada masa-masa krisis POC Belanda juga terkalahkan oleh Perancis nih dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Perancis pada tahun 1808 Raja Louis Napoleon selaku Raja Perancis mengirimkan Marseka William Dandles nah Marseka William Dandles itu ke Jakarta waktu itu masih bernama Batapia Jakarta ya dan dijadikan Gubernur Jendra di Indonesia dibawah kemimpinannya Perancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang POC yang menandakan Perancis negara penjajah Indonesia juga pemerintah Dandles yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman hingga akhirnya digantikan oleh John William Jensen ya pada 18 September 2011 Jensen menyatakan kekalahannya dengan Inggris yang menandatangani perjanjian bahwa seluruh pulau Jawa diserahkan dan dikosok oleh Inggris nih gitu Perancis tuh yang berikutnya Inggris kekalahan Perancis di tangan Jensen menjadi awal bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa nih dibawah kemimpinannya Stempol Siraples nih waktu itu ya Inggris itu Indonesia mengalami banyak perubahan jantannya menghadap menghapis menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris nih mempengaruhi mempengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris akibatnya konflik tersebut terdapat perjanjian belah bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menghasilkan Indonesia itu Inggris dan yang terakhir itu adalah Jepang Jepang nih kalau Jepang itu memulai menjajah dari tahun 1942 sampai 1945 paling sebentar gitu ya awal kedatangannya itu pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang berniat dengan berencana membantu memberikan Indonesia awal saham mulanya namun lama kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam yaitu sistem kerja paksa yang disebut dengan Romosa ya pesan gitu ya kalau tadi Belanda apa tadi tanam paksa ya tak hanya itu Jepang juga membuat organisasi kementeran dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam perang dunia dua pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki di bom ya oleh Amerika Serikat nih jadi orang mula kekalahan Jepang itu adalah pengobongan dua kota ini Nagasaki dan Hiroshima akhirnya membantu kemerdekaan Indonesia akhirnya karena Jepang kalahan akhirnya dia menepati janjinya untuk membantu kemerdekaan Indonesia tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah dan ini menandatangkan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang makanya atasnya baru kemerdeka gitu kawan sejarahnya ya jadi penjajah yang pernah menjajah gitu ya negara dosa itu ada enam negara ya diantaranya Jepang kemudian Perancis apa tadi Belanda kemudian Inggris ya Spanyol sama satu lagi tadi mana siapa tadi Inggris Inggris ya udah ya Perancis Belanda Spanyol Portugis ya yang pertama kali itu jadi ada enam negara yang menjajah kita itu dulu Nah gitu kawan-kawan sejarahnya Oke next soalnya berci masa kebangkitan nasional terjadi di mulai abad 20 masa ini ditandai dengan adanya perlawanan dari rakyat Indonesia atas segala bentuk penjajahan yang di alamnya masa ini tandai dengan adanya peristiwa penting yaitu blablabla A Sumpah Pemuda B prokormasi kemerdekaan Indonesia C peristiwa rengas dengklok D berdirinya dari kesarikat negara Islam E berdirinya partai politik perangsa jadi masa kebangkitan itu ada dua peristiwa penting saat itu ya satu sumpah memudahkan kawan-kawan jawabannya yang ini adalah Sumpah Pemuda ya masa kebangkitan nasional itu perlu kita ketahui bahwa masa kebangkitan nasional itu terjadi di mulai abad 20 kawan-kawan nah masa ini ditandai dengan adanya perlawanan dari rakyat Indonesia atas segala bentuk penjajahan yang yang dialami masa ini dengan ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo waktu itu ya tanggal 20 tahun 1108 yang kedua ikrat sepah pemuda sekaligus pengenalan nama Indonesia itu ya tahun 1128 nih masa ini merupakan salah satu dampak politis etis politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa multatuli mulai bertambah banyaknya kaum terpelajar sadar yang sadar tentang pentingnya sebuah kemerdekaan dan persatuan membuat rakyat Indonesia bangkit untuk melawan penjajahan secara nasional tidak bersifat kedaerahan sebagaimana sebelumnya kalau sebelumnya ah biasa acu-acu gitu ya waktu itu banyak akhir kaum terpelajar nih pada masa ini banyak muncul organisasi pergerakan nasional pada tahun 1919 berilah partai politik pertama Indonesia eh Hindia Belanda nih jadi ada partai politik Indonesia Indonesia eh partai politik pertama dosa itu tahun 1112 berdirinya namanya itu adalah Indis Partis waktu itu ya pada tahun itu juga Haji Saman Hudi mendirikan Syarikat Degang Islam di Solo Haji Saman Hudi ini Keiji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah nih jadi pendiri Muhammadiyah itu Allah Ahmad Dahlan ya pada 18 November 1112 di Yogyakarta Dwi Jo Suwo Dwi Jo Suwoyo dan kawan-kawan mendirikan asuransi jiwa bersama Bumi Putra di Magelang nih sementara Suwardi Sunya Ningrat atau yang kita kenal kehajar Dewantara tergabung dalam Komite Bumi Putra monolis all is in Netherlands seandainya aku seorang Belanda ya pada tanggal 20 Juli 1113 yang memprotes keras selencana pemerintah di India Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di India Belanda ini itu ya diantaranya anak tulisan inilah dokter Cipto Mongkosomo dan Suwardi Suningat dihukum dan dihasilkan ke bank kebanda dan bangka nih tetapi karena boleh memilih keduanya dibuang ke negeri Belanda di sana karena Suwardi belajar ibu pendidikan dan cip dokter Cipto dipulangkan ke India Belanda karena jatuh sakit itu itu sejarahnya kan kawan-kawan ya selesai deh nah gitu Oke santan berkali-kali selalu yang bisa digunakan nama-nama akhir tentang negara kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagaimana kita ketahui bahwa materi NKRI ini nanti akan muncul di tes lawasan kebangsaan di soal CPNS dari sini siapa tahu nanti yang keluarnya berganti tapi setidaknya kita harus tahu dari materi apa saja yang sekiranya berkaitan dengan NKRI berkaitan dengan Bancasila undang-undang sehingga saat kita belajar pun ya banyak belajar membaca juga ada beberapa song ayam muncul nantinya ya pokoknya apa yang kita pelajari tentunya harus tidak jauh dari kisih-kisih yang sudah dibuat oleh pemerintah yang melalui Kemenpan RB ada TWK bahwa negara TWK nasionalisme TWK tetap pilar negara ya dan insya Allah nanti Maki akan selalu update tentang soal-soal berikutnya baik itu TKP Tiu maupun TWK nya oke kawan-kawan berhasil jadulnya seperti ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kemungkinan semua dan sedikit mengatasi kesempatan pelajari dari kawan-kawan semua dan menambah pembahasan tambahan pengetahuan semoga apa yang kawan-kawan pelajari disini akan selalu teringat dalam memori otak kawan-kawan semua sehingga sulit terhapuskan dan memudahkan kawan-kawan nanti dalam menjawab selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh